Halo teman-teman, dengan saya Joy, selamat datang kembali di channel Joy Candy Hari ini kita akan sama-sama membuat resep Banovi Pie yang katanya sedang viral Jadi, kali ini kita akan membuat Banovi Pie dengan modal yang kecil agar dapat kita jadikan sebagai ide usaha Yuk, sekarang kita buat sama-sama Pertama-tama, kita siapkan 75 gram biskut meri Kemudian, ini akan kita blender hingga halus Setelah itu, sekarang kita siapkan mentega yang sudah kita cairkan Lalu kita masukkan sedikit demi sedikit, sambil kita aduk hingga tercampur rata Terima kasih telah menonton Kemudian, disini aku gunakan cetakan silikon seperti ini Tapi, teman-teman boleh juga gunakan cetakan yang lainnya Lalu, sekarang kita masukkan rumahan biskut meri ke dalamnya Dan akan kita padatkan seperti ini Terima kasih telah menonton! Setelah itu, ini kita masukkan ke dalam freezer selama 1 hingga 2 jam Lalu, sekarang kita akan siapkan bahan untuk membuat karamel Kita masukkan terlebih dulu sebagian dari gula halus ke dalam wajan Lalu, akan kita panaskan menggunakan api yang kecil hingga gula mencair dan berubah warna menjadi sedikit kecoklatan Di tahap ini, aku saranin teman-teman gunakan wajan dengan bagian dasar yang lebih tebal ya Supaya gula tidak mudah gosong Setelah beberapa saat, gula akan mulai mencair seperti ini Kita lanjutkan memasak gula hingga gula larut secara sempurna Setelah gula meleleh secara keseluruhan seperti ini Sekarang sudah bisa kita masukkan sisa dari gula halus Lalu, akan kita masak kembali hingga gula larut secara sempurna Jika gula terlihat menggumpal seperti ini Jangan khawatir ya Kita teruskan memasak gula hingga gula larut Setelah kita pastikan gula larut secara keseluruhan seperti ini Baru kita masukkan 20 gram mentega Dan kita aduk hingga mentega cair dan tercampur secara merata Kemudian, sekarang kita matikan api kompor Lalu kita tuang 40 ml susu cair Dan kita aduk hingga semuanya tercampur rata Setelah semuanya tercampur rata Kita angkat Lalu kita sisikan terlebih dulu Lalu sekarang kita keluarkan dari dalam freezer Potongan remahan biskut meri yang sudah kita cetak tadi Sampai jumpa di video selanjutnya Kemudian kita oleskan karamel di atasnya seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Selanjutnya kita tambahkan buttercream di atasnya Dan untuk cara membuat buttercream ini Bisa teman-teman lihat di video aku sebelumnya Dan nantinya linknya akan aku sertakan di deskripsi ya Nah agar terlihat lebih menarik Aku tambahkan topping secara jagung Dengan bentuk bintang seperti ini Tapi teman-teman boleh juga tambahkan topping lainnya Sesuai dengan selera masing-masing Lalu disini aku juga taburkan milo bubuk di atasnya Terima kasih telah menonton! 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 teman-teman